ini maling dia ini jelas maling positif paling ini tapi kok sekarang profesinya jadi maling yang yang dimana gitar ajanya licik jangan dilicikin nggak bisa nggak mempan kamu licikin kita berdua ini kamu semua yang yang yuri ini makan ini makan jelas positif-positif baling ini kita lepasin alah apa-apa ini bapak saya ini kamu ditolong ini bapak saya ini tuh lama banget nunggu dirumah mabadrus nih janji jam 10 8 udah jam 10 belum nongol orangnya ngomong anak saya dulu pulang nanti kalau udah pulang malah ikut kemana-mana ikut mana orangnya bapak kelihatan lagi mau ditelepon paketan udah habis apalagi ini ya lama banget udah jam 11 jadi jam 8 atau kayak gini tadi sih saya mendingan tidur dulu apa ngarit-ngarit dulu biar istri saya nggak cari rumput buat mbe kalau siangnya gini belum berateng janjinya jam 8 mana ini bapak terus tengah tengah kanan kiri nggak ngarit tenang saya udah tarik kerja tempat jadungan aja aduh woy udah nunggu lama weng udah nunggu lama banget katanya janji jam 8 ngarit dulu weng biar orang rumah nggak ribut tadi kemarin kan harusnya ngomong dulu saya ngarit jam sekian jangan janji jam 8 ini kan tadi kalau tahu gini saya ngarit dulu tadi tadi cuma abeng maaf aduh aku udah anak belum anak mumpung belum sekolah belum pulang sekolah coba kalau udah pulang nanti ribut sama anak saya jalan jarang Pak itu buat nanti aja marahnya yang penting kita pinjau masyarakat aku jemlu sampai lapar ini sarapan udah habis ini jam 11 loh tapi jadi jam 8 udah nanti beli pecel alah pecel terus kalau aku sama kamu yang lain itu loh soto apa-apa ngirit ngirit weng ngirit aduh loh kamu kok mau kerja nggak bawa pakaian sih eh nggak tahu aku aja weng aku kemana aja pergi entah itu minup sehari dua hari seminggu sebulan nggak pernah saya bawa pakaian dan nanti salinnya gimana edi tuh yang dari luar itu banyak pakaian itu nanti saya pinjem saya bawa pulang nggak saya kembalikan lagi kan padros gitu loh jangan bambil itu nanti kamu terkasih kaosnya kalau bisa jangan satu biar iya itu urusan saya nanti dua setel dua setel oke kalau tahu begitu tadi saya nggak bawa salin sekalian tas doang kan bisa untuk ini nimbun iya nanti makanya itu nanti iya saya tambahin kaos nanti iya tapi kamu canggulnya mana katanya pesawat canggul edi minta juga sama edi suruh beli suruh beliin tapi kalau minjem cuma satu iya nanti suruh nyariin dua lah usahain dua jadi kita edi nurut-nurut sama saya edi itu udah kak anu udah temen anu ya iya iya udah CS betul deh iya udah kalau gitu langsung suruh beli ke sana langsung kerja berarti oke weng bawa sekalian alat-alat nas bener mana si bantusnya udah janji mempertua mau membantuin kasian mertua kerja sendiri cari orang lagi nanti badrus dateng gimana ya telepon nggak ngangkat aktif tapi nggak ngangkat-ngangkat ya nah ini rumahnya weng itu dia woy orangnya payah dia itu berhasil juga dia dari luar woy assalamualaikum waalaikumsalam polar terus padu tadi enak ngari dulu sehat mbak alhamdulillah mbak itu ada kambing tiga apa empat itu iya kalau tahu gitu tadi juga saya ngari dulu pak saya juga jenuh ini lama janji jam delapan kan pak ya saya lampe lapar lagi iya nggak bawa duit sehat iya saya juga bingung masnya nggak enak sama mertua loh kok mertua bukan sama pak edi lah kan kan kalau saya ini kan bidangnya bukan di pertanian iya 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 ini jalani lurus mentok belok kiri dikit di udah lokasi semua tanaman jagung semua itu kan sebagian udah ditanamin jagung juga Oh jagung iya ya kalau mau bakar-bakar dulu nggak apa-apa sambil jagain ini kebak-bak ini loh banyak yang suka ngambil-ngambil nggak izin itu loh memang saya paling benci sama orang gitu maling itu paling benci banyak lain jagung juga iya makanya nanti Mas Badus lah sekalian seserai Oke siap nah saya percayain pokoknya gimana lah jurus tahan mau nanam apa menanam apa nanti tinggal konfirmasi nomor 2 jadi sini buka lahannya dulu ya Sekarang enggak pakai cangkul dulu kesana dulu sufre dulu sambil nunggu kebun jagung itu nanti aku nanti sebentar kesana kok iya udah pada makan belum hasilnya belum Pak cuman nanti-nanti aja lah kita lihat situasi itu situasi sawah dulu enggak enaknya kita makan dulu ngopi ngopi dulu yuk nanti aja nanti aja aku mau sufre dulu biar benerannya biar tenang kiranya kalau mau bakar-bakar jago nggak nggak apa-apa disana ya sambil nunggu saya nanti nunggu ya oke motornya sempur nih motor tua nya Pak iya Oh luas 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 betul karangan jadinya enggak jauh dari sini ini berarti tuh yang lebih bacak ini berarti ini sama ini luas juga kok panjang itu tanahnya ini kita cek kayaknya ini jagungan ini sampai sana itu punya kebi semua itu kita ke sana yuk ayo 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 ini kayaknya ini memang bener ini Oh mulai hampir panen ini jagungnya ini aja nanti kita kalau seandainya jadi garap ini semua si Edi kan nggak pernah kesini nggak pernah dialognya kita sebagian kita sisihkan buat beli rokok kita ya harus itu kalau cuma ngendelin nyangkul nanem kerja harian upahnya seberapa Iya tapi itu orangnya baik-baik juga yang penting percaya sama kita turut yang atur saya pokoknya terserah kamu lah yang penting saya ngikut mau jual berapa-berapa yang penting kita ngikut kita pokoknya licik-licikan gitu lah ya enggak harus begitu hahaha sekarang kan lebar ini nanti kalau panen juga mungkin bisa dong ambil-ambil sekarung-sekarung kalau saat-saat ini ini di depan Edi kita harus tuh jujur betul nanti kalau udah karab sendiri Iya kalau udah tanam sendiri ini yang ini mau tanamin apa ya juga Edi tapi karena keren katanya mau ditanamin timun gitu loh pokoknya nanti kita bisa atur semua apalagi apalagi orang tuanya Oh Edi aja udah tua kayak gitu tuh apa mungkin orang tuanya ya enggak hahaha bisa kita tidur apalagi iya bapak orang tuanya iya makanya itu makanya kita sampai ke bawah ke bawah berapa meter kira-kira jauhnya berapa hektare Oh iya itu iya maksudnya ya pokoknya timun ini nanti kita ngambil lima kantong dua kantong itu enggak bakalan tahu dia itu iya kita jual ke bos kita telpon biar kesini udah aman kita iyalah ini ini kan lahnya lebar sekali panen kan enggak cuma satu truk mereka ada empat truk lima truk kita ngambil cuman dua lima enggak enggak mungkin ketahuan kita supaya ke bawah apa gimana kita supaya ke bawah dulu ya yuk nanti kita atur rencana yang bagus wik pokoknya wik supaya ke bawah ini dan pikachu uhuh Nuh uhuh selamat menikmati wih alhamdulillah ntar lagi udah mau panen tapi edi mana ya katanya mau cari anak buah suruh ngambilin jagung ini kok ditunggu-tunggu belum datang juga wih kayaknya udah mulai tua ini banyak yang sudah tua oke peneran ratoa ini luas sekali nih jagungnya ada yang rusak cukup kaya juga edi rupanya ya tapi memang berhasil dia dari luar ya peng iya bisa beli tanah waduh capek juga terus kita pinjam duit dulu sama si edi bisa panas yang bukan may panas capek juga ya kelilingin kebun punya pak edi terlalu banyak terlebar edi tadi ngomong disini banyak maling ya tadi dirumah pokoknya kita nanti kalau jaga ini jangan sampai ada maling orang malingnya kita orang malingnya kita kan bisa kita pinjam nanti edi soal edi nanti rahasia edi di tangan saya itu kan teman kamu makanya kamu yang paham kalau saya kan cuma ngikut-ngikut aja lah tapi yang penting aman aman ya asal kita jangan jaga pokoknya di depan edi kita selalu dan selalu ramah tamat jangan sampai menunjukkan rasa kecurigaan masalahnya malingnya kita iya makanya itu masa ada maling lagi mau di maling iya nggak mungkin lah nggak mungkin iya makanya itu panas banget ini terus iya iya tapi agak kurang bagus ya agak kurang bagus ya siapa ya satu uang itu maling iya kita jangan berterian langsung kita pegang aja kita jadiin duit kita jadiin duit kita jadiin duit cepat jangan tidak jangan jangan jajah ini maling ini ya ini jelas maling positif maling ini coba jangan jajah aku aja maling Pak Lunesan, Pak Edi pasti ngomong banyak maling sih kamu jadi maling tau Pak Suri oh alah Rik kamu sekarang provisinya malah jadi maling selama nggak ketemu malah jadi maling sekarang betul kata si Edi memang sabar dulu, sabar gimana kita kesan aja ayo kita ini apa-apaan ini ayo kita angkat ayo kita angkat ayo aja ini naik-naik naik naik-naik aduh-aduh ini maling apa-apaan kamu kamu jelas-jelas maling kamu kita kerjain disini aja udah duduk 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 iya apa ini apa ini aku nggak usah nanya-nanya modus-modusnya gitu kamu maling nggak maling kan maling gimana aku di Pasri sama Pak Edi suruh jaga ini ternyata kamu ada maling disini ini memang memang sawah saya ini gila kamu ini ini punya Pak Edi loh ini punya Pak Edi jangan menghadang-hadang kamu kita suruh jagain jagung disini Edi itu menentu ayo banyak omongan ini modus itu nggak nggak masuk akal nggak masuk akal Edi ngomongin sama saya dari luar negeri kan orangnya kaya beli tanah sendiri aku suruh jaga ini kebun semua ini nah ini tanggung jawab saya bertuah ini ini jurus lama ini kalau udah ketahuan ya ini jadi selamanya modelnya kayak gini model ini kamu jangan jangan bikin gara-gara disini ya ini sebenarnya temen saya dulu ini tapi kok sekarang profesinya jadi maling yang yang dimana licik-licik yang gimana gitar ajanya licik jangan dilicikin nggak bisa nggak mempan kamu licikin kita berduanya nggak nggak mungkin nggak mungkin bisa itu loh maling tetap maling ini mantu udah nggak usah ngomong mantu-mantu apa nggak ada mantu disini aku jelas-jelas kamu lagi ngintip-ngintip mau cari jagung itu udah dipasarain sama kita semua itu tapi sabar nggak usah nggak usah sabar-sabar gimana udah jelas-jelas positif ya amingnya ceritanya gini ini jagungnya itu kan sudah tua si Edi saya suruh cari anak buah untuk mengambil ini modus lagi kamu ini nah ini dia malingnya malingnya apa-apa kita nanti lapor sama si Edi kita dapat itu dapat dipercaya penuh palah nantinya ini udah kerja sekali iya udah dapat bonus bonus pastinya bisa tangkap maling iya tapi sabar dulu sabar-sabar maksudnya sabar gimana udah jelas-jelas bukti ini ini kamu semua ini yang nyuri ini ini makan-makan ini makan kalau kamu nggak tapi sabar ajar aja ajar aja harus ngaku kamu itu harus ngaku kamu ngaku ngaku kalau nggak ngaku kita jebunin aja ke kolam nanti sabar gimana orang kalau kamu nggak ngaku tetap nggak ngaku kita bawa ke sana kita masukin kolam aja terus pak gawing ini maksudnya disini mau apa maksudnya saya suruh menjaga ini kebun ini suruh menjaga katanya disini banyak maling baru saya kesini udah baru ada maling ini ya tapi edi kan mantu saya mantu dari mana edi itu kawan saya dari luar nggak pernah ngomong nggak pernah ngomong kalau punya merdua kayak kamu itu nggak pernah tau saya dia kan dari luar itu beli tanah disini banyak alah ini jelas-jelas positif-positif ini maling ini kita lepasin aja kita lepasin aja alah apa ini bapak saya ini bapak saya ini kamu ditolong ini bapak saya ini kenapa pak ini maksudnya ada apa ada apa ini ini tadi mau nore pak ini maling ini pak ini jagungnya ada jagungnya tapi apa edi nih tuh dia pasukan ke kantor itu alah ambil ini yang punya tanah ini yang punya sawah ini yang punya jagung gimana sih kami tapi kan tau bapak udah tau kalau kan saya tadi udah bilang tadi kan saya udah bilang sama kalian ya kalian tuh mau kerja di tempat mertua saya gimana sih ini mertua saya ini tadi abisnya saya kan lagi ngecek kesana-kesana pak semua pak gak taunya ini bapak ini disitu lagi misalnya gini lalu jagung gak apa-apa ya agak sakit lah diajar sama orang dua ya tau saya kan maling pak tau saya maling udah diam kalian udah salah ngotot lagi kalian gak tau ini untung gak kenapa-kenapa bapak kalau seandainya nanti ada masa gimana coba ya Allah ya pak ini saya mohon maaf pak ya ini hanya kesalahpahaman memang ini termasuk salah saya juga saya sudah nyerahin ini ini temen saya yang waktu kerja sama-sama kerja di luar negeri belum sempet saya kenalin ke bapak kenapa kamu kok gak dibawa ke tempat bapak dulu kan tadi saya ke rumah bapak di rumah kosong rupanya bapak langsung ke sini karena dari pagi saya tunggu-tunggu sampai jam 9 kok belum datang ini juga mas badus datangnya tadi kesiangan loh pak tadi kan pikir saya tadi lang datang langsung ke rumah bapak bareng-bareng saya jemput bapak bapaknya udah gak ada kesawa nah ini kejadiannya nah ini pak gawing inilah mertua saya mas badus itu kan untung aja gak jadi kenapa ya ini semua untuk pengalaman kita mas gawing segala sesuatu itu jangan kita bawa ke hati dan pikiran yang panas kalau begini kan timbulnya hilap kalau udah hilap kan semua bisa terjadi ya tau lah untung bapak saya gak kenapa-kenapa ya kalau saya maafin tetap saya maafin kalian ya nanti dulu nanti dulu ini sebenarnya ini panjang loh bukan hanya mengurus ini aja rencana saya itu secara sedangkan sama edi ini kan yang di lokasi ini aja ada 10 hektar itu rencana memang pak si edi ini suruh cari anak buah nanti untuk mengelola untuk seterusnya gitu loh jadi begini di kalau memang saya udah tau dari sifat-sifatnya aja begini dari awalnya begini nanti-nantinya pasti gak jujur saya terus terang gak terima nih jadi kamu cari anak buah yang jujur yang amanah ya syukur-syukur lah yang mau melaksanakan kewajiban-kewajiban mudah-mudahan dia tau ini yang benar ini yang salah itu di itu harapan dari saya di begitu di jadi kalau bapak gawing dan temannya ini tetap apapun saya gak akan saya terima itu udah silahkan pulang silahkan bapak selamat menikmati selamat menikmati terima kasih